Halo semuanya, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Pola Jatim. Pada kesempatan kali ini, tim multimedia Humas Pola Jatim sedang berada di BMKG Juanda dan telah hadir bersama kami Bapak Sanas Prayuda, petugas perakiran cuaca BMKG Juanda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Adi. Bagaimana Bapak, kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini terkait dengan adanya bencana hidrometologi. Saya tanya terlebih dahulu terkait dengan BMKG ini. Ini kan kita tahu bahwa BMKG ini kan tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan cuaca, terus informasi bencana alam lainnya. Nah, kalau BMKG ini sendiri sebenarnya tugasnya apa saja Bapak? Ya, kalau BMKG sendiri. Di BMKG sendiri itu dibagi menjadi tiga ya Pak. Jadi ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi kalau untuk meteorologi ini, kita mengurusi masalah cuaca. Kemudian untuk klimatologi, ini mengurusi untuk masalah iklim, masalah musim. Kemudian untuk yang geofisika, ini berkaitan dengan hal yaitu gempa bumi seperti itu. Berarti memang banyak ya, banyak macam ya Bapak ya? Iya, baik. Kalau ini kan lagi ramai di media sosial maupun media online tentang pemerintahan terkait dengan bencana hidrometeorologi. Ini bisa dijelaskan Bapak? Iya, jadi yang perlu kami jelaskan yang pertama yaitu bencana hidrometeorologi adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya biasanya awan. Awan penyebab cuaca-cuaca ekstrim yang nantinya berdampak pada banjir, kemudian longsor, angin kencang, ataupun puting beliung seperti itu. Untuk masa-masa saat ini, terutama pada akhir Oktober ataupun bulan November ini, ini merupakan masa peralihan musim, dari musim kemarau menuju musim hujan, seperti itu. Jadi dalam fase-fase masa peralihan musim ini, ataupun kita nyebutnya pancarobah, biasanya itu seringkali terjadi fenomena bencana hidrometeorologi, seperti adanya buting beliung atau angin kencang, kemudian hujan es, ataupun longsor, seperti itu. Karena sifat hujannya itu lebat dan sporadis, seperti itu. Baik Bapak, ini Mas Hadi mau nanya terkait, ini kan kita bicara di Surabaya, nah ini cuacanya panas, kadang hujan, nah itu apakah termasuk dampak dari bencana hidrometeorologi itu tersebut? Ya, jadi kalau untuk di wilayah Surabaya, yang saat ini, yang kemarin sempat hujan, kemudian sekarang kok panas, memang pada saat ini, wilayah Surabaya terutama, sedang mengalami yang namanya peralihan musim, masa pancarobah itu, sehingga ada hari-hari di mana kita panas, kemudian ada hari-hari di mana kita hujan, seperti itu. Jadi kalau, yang dimaksud bencana hidrometeorologi, ketika hujan tersebut mengakibatkan bencana, seperti banjir, ataupun longsor, nah itu baru kita sebut bencana hidrometeorologi. Untuk saat ini, untuk wilayah Surabaya, laporan beberapa hari terakhir memang belum ada untuk bencana hidrometeorologi. Akan tetapi, peluangnya akan meningkat nanti pada bulan November. Baik, Bapak, ini kan di belakang ada monitoring terkait dengan cuaca di wilayah Jawa Timur khususnya. Ini bisa dijelaskan, Bapak, ini bagaimana? Ya, jadi kalau untuk monitor yang sebelah kiri, ini adalah merupakan pantauan citra radar cuaca. Citra radar cuaca yang mana kita memantau setiap 10 menit sekali. Jadi, setiap 10 menit sekali kita akan tahu bagaimana kondisi cuaca di Jawa Timur. Apakah wilayah tersebut hujan ataupun tidak. Kemudian yang sebelah kanan atas, itu merupakan suatu prediksi untuk dampak bencana hidrometeorologi yang telah disebutkan Mas Adi tadi. Jadi yang berwarna kuning itu, seperti wilayah Banyuwangi, itu berdampak atau memiliki peluang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi. Dampaknya apa bisa terjadi? Bisa pohon tumbang, kemudian bisa longsor, banjir, kemudian ataupun genangan, seperti itu. Jadi bermacam-macam dampak dari bencana hidrometeorologi. Jadi yang warna kuning seperti wilayah Banyuwangi, kemudian ada di sebagian wilayah Lumajang, kemudian Pasuruan. Nah, itu berpeluang, berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi untuk hari ini. Berarti itu yang warna hijau, berarti normal? Relatif aman, ya. Baik, terkait dengan cuaca di Jawa Timur, adakah solusi dari BMKG sendiri untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi? Untuk saat ini memang untuk BMKG Jawa Indah, saat ini sudah intensif, intensif dalam artian berkoordinasi dengan BBBD Provinsi Jawa Timur. Memang kalau kami dari BMKG, itu paksinya adalah untuk memberikan peringatan dini, memberikan informasi wilayah-wilayah mana saja yang berpeluang terjadi cuaca ekstrim. Kemudian untuk yang teknis untuk penanggulangan bencananya, dari BBBD Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini, apalagi kita memasuki masa musim hujan, kita sangat gencar saat ini untuk berkoordinasi dengan BBBD. Baik, Bapak. Ini sebagai penutup. Nah, adakah himbauan untuk masyarakat untuk berhati-hati atau mengantisipasi adanya bencana yang kemungkinan akan berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur? Jadi, untuk masyarakat Jawa Timur, kami menghimpau bahwasannya kita saat ini sedang mengalami masa peralihan musim, dari musim kemarau menuju musim hujan. Patutnya kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama, dapat membersihkan selokan. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mempersiapkan tempat hunian kita, dipastikan untuk tempat-tempat yang lapuk, kita segera benarkan agar tidak terjadi rubuhan ketika terjadi peluang ataupun potensi angin kencang. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat mengupdate selalu informasi perakhiran cuaca ataupun peringatan dini cuaca ekstrim melalui kanal-kanal resmi dari BMKG Juanda. Baik, terima kasih, Bapak. Harapan kami bersama, semoga nantinya tidak ada bencana alam yang berdampak besar untuk masyarakatnya. Baik, Sobat Tumas, demikian perbincangan kami dengan Bapak Sanas Prayuda, petugas perakhiran cuaca BMKG Juanda. Terima kasih telah menonton episode podcast pada episode kali ini dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Salam Presisi.